Intro Selamat pagi, siang, dan sore Sobat PMI Kembali lagi di acara Dosis Dr. Nyeksis Perkenalkan, saya Melania Romadhani Kali ini kita akan membahas tentang Apa aja sih yang perlu kita lakukan Jika tergigit ular Intro Seperti yang Sobat PMI tau Tergigit ular bisa terjadi dimana saja Bisa di gunung, bisa di taman, di kebun, atau bahkan di dalam rumah Gejala yang muncul juga bisa beragam Mulai dari bengkak, muncul lepuhan, mual muntah, jantung berdebar, hingga kesulitan dalam bernafas Lalu, apa saja sih hal yang pertama kali harus kita lakukan Jika kita atau teman kita tergigit ular Intro Yang pertama, tetap tenang Segera menjauh dari ular tersebut Jika sempat, foto ularnya atau minimal Ingat-ingat warna dan bentuknya Hal ini akan memudahkan petugas nadis nanti untuk mengetahui jenis ular tersebut Baru bisa atau tidak Kemudian, segera minta bantuan agar cepat dibawa ke unit gawat daerah terdekat Selagi menunggu bantuan datang, minimalisir gerakan tubuh terutama pada area yang digigit ular Selain itu, lepaskan semua aksesoris di sekitar area digigitan ular tersebut Seperti jam tangan, cincin, kaosaki, atau penggelam Kemudian, jangan dihisap dan jangan diikat Karena hal ini malah akan menyebabkan infeksi dan kematian jenisnya Terakhir, jaga luka tetap kering dan bersih selama perjalanan ke rumah sakit Sampai sana, serahkan penanganan selanjutnya kepada petugas medis yang bertugas Lalu, apa saja yang bisa kita lakukan agar terhindar dari gigitan ular? Tentu saja, jika bertemu ular di jalan, jangan ganggu mereka agar mereka tidak mengganggu kita Selanjutnya, gunakan pelindung Gunakan sarung tangan, kemudian sepatu Serta gunakan celana yang panjang dan tebal saat beraktifitas di tempat yang sekiranya menjadi habitat ular Terakhir, ular-ular aktif ketika bulan-bulan hangat atau pasnya musim hujan Sehingga tingkatkan kelas padaan di bulan-bulan tersebut Itu tadi sekilas tentang gigitan ular Ingat, minimalisir gerakan, jangan dihisap dan jangan diikat Apabila sobat PMI mempunyai pertanyaan atau kritik dan saran Silahkan ketik di kolom komentar di bawah ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Saya Melania, sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax